Halo, perkenalkan nama saya, Niwayan Soma Gustini Kumara, Mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Tahun Ajaran 2023. Video ini saya buat untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah psikologi perkembangan dengan dosen pengampu, Fitra Arsi Nurkori Ah, SST, MKEP. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal penelitian dengan metode PIKO yang berjudul Prenatal Yoga Terhadap Tingkat Kesehatan Mental Ibu Hamil. Selanjutnya, Population. Populasi pada penelitian ini adalah ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan di PMB pada wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur. Sampel penelitian yang dilibatkan berjumlah 30 yang diambil secara total sampling. Sampel ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu 15 orang kelompok perlakuan dan 15 orang kelompok kontrol. Selanjutnya, Intervention. Prenatal Yoga Terhadap Tingkat Kesehatan Mental Ibu Hamil. Selanjutnya, Comparison. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen. Desain penelitian yang diterapkan adalah Post-Test Only Control Design. Desain ini dilakukan untuk membandingkan kelompok kontrol maupun perlakuan. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian untuk menganalisis tingkat kesehatan mental pada ibu hamil yang tidak mengikuti maupun mengikuti kelas prenatal yoga. Selanjutnya, Outcome. Yoga prenatal dapat membantu mengurangi stres yang berhubungan dengan kelahiran bayi, mempersiapkan ibu secara fisik dan mental. Membantu memperkuat tubuh ibu hamil dan meningkatkan fleksibilitas. Perubahan fisik yang terjadi selama kehamilan akan mempengaruhi sang calon ibu dan membuatnya merasa tidak nyaman, baik secara fisik maupun psikis. Perut yang terus membesar, sesak napas seiring dengan pertumbuhan janin, suasana hati yang tidak menentu. Dan kecemasan akan masa persalinan seiring membuat seorang calon ibu merasa tidak percaya diri dan tidak nyaman. Berlatih yoga pada masa ini merupakan salah satu self-help yang akan mengurangi ketidaknyamanan selama masa hamil. Membantu proses persalinan, dan bahkan mempersiapkan mental untuk masa-masa awal setelah melahirkan dan saat membesarkan anak. Teknik olah napas yang telah dilakukan ibu hamil sedari awal masa kehamilan akan membantu ibu lebih mudah memusatkan pikiran saat bermeditasi yang akan sangat berguna untuk menguatkan mental. Mengatasi kecemasan, dan menghemat energi pada detik-detik persalinan kelak. Pengumpulan data menggunakan Questionnaire Hospital Anxiety and Depression Scale. Questionnaire ini merupakan instrumen yang bermanfaat untuk mengukur kecemasan dan depresi. Kemudian, analisa dengan kasus yang didapat secara aplikatif yaitu, untuk saat ini di lapangan seperti di rumah sakit dan puskesmas belum ada prenatal yoga. Namun di puskesmas-puskesmas telah berjalan program kelas ibu yang di mana isinya tentang 1. Kehamilan meliputi tanda-tanda kehamilan, perkembangan janin, perubahan tubuh, tanda bahaya kehamilan, persiapan persalinan, dan senam hamil. 2. Persalinan dan nifas meliputi tanda-tanda persalinan, proses persalinan, tanda bahaya persalinan, nutrisi nifas, perawatan nifas, dan tanda bahaya nifas. 3. Bayi dan balita meliputi tumbuh kembang bayi balita dan imunisasi. 4. Gizi ibu hamil dan balita, mitos putar kehamilan. Selanjutnya, saran konstruktif, untuk kedepannya kita sebagai para bidan bisa berinovasi untuk menambahkan prenatal yoga ke dalam kelas ibu, mengingat manfaat yoga untuk kesehatan fisik dan mental para ibu hamil. Sekian penjelasan dari saya tentang prenatal yoga terhadap tingkat kesehatan mental ibu hamil, dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.